Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang membuat cara subtitle video dengan secara otomatis Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang masih memakai cara lama Yaitu membuat subtitle video secara manual, yaitu edit kata demi kata atau kalimat per kalimat Yaitu menurut saya lumayan agak lama, lumayan agak ribet dan cukup memakan waktu ya Nah, bagi teman-teman yang mau tahu atau yang belum tahu nih caranya, pantau terus ya videonya Oke, kita langsung saja ke inti permasalahan kita Nah, disini saya memakai aplikasi CapCut Nah, teman-teman bisa ikuti tutorial saya ini Nah, teman-teman langsung saja masuk ke aplikasinya Nah, disini klik saja proyek baru atau bisa edit juga ya yang video yang sebelumnya udah diedit Klik saja itu Sama saja kok Nah, kalau yang proyek baru teman-teman pilih saja dahulu videonya yang mau diedit Ya, saya misalnya mau pilih video ini Nah, biasanya kan kita ya memakai subtitle secara manual itu Klik kalimat per kalimat atau kalimat kata per kata Nih, secara begini kan Misalnya, kenapa marah harus berteriak Nah, kalau misalnya Ini sesuai keinginan Atau ada sesuatu yang bilang Makan waktu Lumayan ribet lah Kalau menurut saya Nah Kita akan memakai subtitle secara manual Kita langsung saja Klik Yang huruf T Yang nama T Klik saja itu Nah, di bawah ada keterangan otomatis Yang huruf A Yang di dalam kurung tersebut Klik saja itu Nah, disini Pilih bahasa Klik saja itu Nah, disini teman-teman bisa pilih Bahasa yang disukai Atau bahasa yang mau dipakai Itu bahasa yang mana Hanya saja kekurangannya Hanya sedikit Tidak ada Semua bahasa negara disini Tapi menurut saya ini lumayan Bisa dipakai ya Jadi Bisa kita pakai Untuk subtitle video Nah Saya misalnya pakai Bahasa Jepang saja ya Klik Sudah itu kembali Nah Lalu lanjutkan Biarkan Loading membuat keterangan otomatis Biarkan Tunggu sebentar Nah, keterangan otomatis dibuat Nah Langsung kan muncul di bawah Nih Yang ini Nah Cuman Disini Kita Sebelum kita Upload Atau sebelum kita unduh Kita Jangan Dulu Kita Langsung eksekusi Atau Langsung kita simpan Cek dulu Kata per kata Kalimat per kalimat Takutnya Ada yang salah Takutnya ada yang rancu Teman-teman bisa sesuaikan Misalnya Saya mengeluarkan kata-kata Kenapa marah harus berteriak Tapi bahasanya beda gitu Nah Itu bisa kita Cek sampai videonya selesai Sampai subtitle Sampai subtitle Si subtitle ini Bener apa Enggak Kalau misalnya Bener ya Syukur Kalau misalnya Ada yang rancu Bisa kita edit terlebih dahulu Nah Jika dirasa sudah cukup Subtitle atau deskripsi Videonya Jika sudah sesuai dengan apa yang kita katakan Dengan apa yang kita lontarkan Bisa kita explore atau unduh Video tersebut Klik saja panah di kanan atas Nah Tunggu explore sampai dengan selesai Nah Manfaatnya bagi saya sih Ini untuk subtitle otomatis Kalau misalnya teman-teman nih Suka upload video Di Media atau platform Kayak Instagram Ataupun Facebook Atau TikTok Nah kan tidak ada penerjemah Otomatis Nah Bisa manfaatkan Tata cara yang saya pakai Hari ini Kalau misalnya di Youtube kan Menurut saya itu gampang ya Tinggal klik saja Tombol gerigi Atau lambang gerigi Yang di bawah video Saat pemutaran video Nah klik saja itu Nah nanti kita akan diarahkan Untuk pilih subtitle Mau subtitle mana Yang akan kita pilih Dari berbagai negara tersebut Dari belahan dunia Mana yang akan kita pakai Untuk subtitlenya Nah Jika dirasa Hanya segitu ya teman-teman Yang dapat saya sampaikan Nah bagi teman-teman Yang menjadi editor Ataupun jadi creator Semoga sukses ya Dan Dari saya cukup sekian Dan salam semangat Terima kasih telah menonton